Langkah-langkah pengelolaan kinerja guru di PMEM yang pertama adalah guru melakukan persiapan, yang kedua guru diobservasi oleh kepala sekolah, yang ketiga guru mengisi dokumen tindak lanjut setelah diobservasi. Nah setelah diisi dokumen tindak lanjut ternyata masih harus melengkapi dokumen, yaitu melengkapi dokumen tindak lanjut dengan melakukan pelatihan mandiri di PMEM. Nah bagaimana langkah-langkahnya? Marilah menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita bagaimana melakukan langkah selanjutnya setelah guru diobservasi oleh kepala sekolah, kemudian mengisi dokumen tindak lanjut, dan ternyata masih ada yang harus dilengkapi, yaitu harus melakukan pelatihan mandiri di PMEM. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita pelajari bersama-sama. Saat ini saya sudah membuka platform Merdeka Mengejar atau PMEM melalui akun guru. Kita menuju ke pengelolaan kinerja. Nah di sini ada tampilan baru dari PMEM, yaitu menu pengelolaan kinerja. Jangan bingung ya, sekarang sampai mana langkah kita sebagai guru, tinggal arahkan kursor ke menu ini, menu guru. Di sini ada segitiga ke bawah, klik saja. Kemudian klik sebagai pegawai. Nah kita cek di sini masih 50 persen, ya berarti sudah separuh yang dijalani pengelolaan kinerja oleh guru. Kemudian cek langkah observasi, kita scroll ke bawah. Isi dokumen persiapan sudah centang hijau, berarti sudah dilakukan. Kemudian menunggu atasan melakukan observasi, sudah di centang hijau, berarti sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian isi dokumen tidak lanjut, ini juga sudah centang hijau, berarti juga sudah mengisi dokumen tidak lanjut. Tetapi untuk langkah berikutnya, di sini bagian dua, tindak lanjut observasi ini, menunya masih belum bisa dibuka, alias belum masih terkunci. Nah kenapa terkunci? itu berarti ada sebagian langkah di isi dokumen tindak lanjut, itu yang belum diselesaikan. Nah apa yang sekarang harus diselesaikan oleh guru? Kita coba cek rincian. Nah di sini sudah ada hasil observasi, ada tiga target perilaku, yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesebakatan kelas, sampai dengan terakhir, guru memfasilitasi, peserta didik menyadari konsekmasi, dan seterusnya. Kebetulan di sini di rating, semua hijau, semua hijau dilakukan dan efektif. Nah selanjutnya kita klik lanjut, ya klik lanjut, ini adalah formulir diskusi tindak lanjut observasi yang sudah dilakukan sebelumnya, ya sudah diisi, di sini isinya apa, kalau mau mengecek hasil observasi, di sini ya, kemudian, coba scroll ke bawah, ini sudah diisi ya, beberapa tahap yang lalu, misalkan tujuannya sudah ditulis, upaya yang ingin Anda lakukan juga sudah ditulis, kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut juga ditulis, Maret 2024, apa dokumen yang Anda butuhkan, ini juga sudah dipilih. Nah pengisian-pengisian ini yang sekarang sudah terkunci warnanya abu, ini sudah dilakukan pada tahap pengisian dokumen tindak lanjut, gitu ya. Nah sekarang, selanjutnya guru harus belajar di PMM, optional pilihan belajar dari platform mendekat mengajar. Oke, kita klik pelajari modul. Nah di sini sudah ada beberapa yang harus dipelajari ya, beberapa yang harus dipelajari, misalkan mulai dari restitusi disiplin diri, latihan pemahaman, dan selanjutnya. Nah nanti ini kalau sudah diselesaikan, maka otomatis nanti ini menjadi jentang hijau ya, menjadi jentang hijau. Tetapi kalau belum diselesaikan, maka tentu ini masih terkunci. Ketika ini terkunci, maka langkah selanjutnya, yang kita lihat ya, yang tadi itu ya, Nah yang ini ya, yang ini tidak akan bisa terbuka sebelum yang ini diselesaikan dengan cara mempelajari di platform Merdeka Mengajar. Jadi langkah selanjutnya supaya bagian dua tindak lanjut observasi ini bisa terbuka dan dikerjakan, maka guru harus melesekkan dulu pelatihan di BMM ini. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.